Kasus penembakan kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI terus berlanjut meski pelaku penembakan telah tewas. Update terbaru dikabarkan Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka buntut dari kasus tersebut. Ketikanya jadi tersangka karena menyediakan senjata air gun kepada pelaku penembakan yakni Mustafa NR. Hal itu dikatakan oleh Kasubnit Jatan Ras di Treskrip Polda Metro Jaya AKBP Indrawieni Panjiyoga pada selasa 9 Mei 2023. Ia mengatakan ketiga tersangka terbaru itu berinisial D dan N yakni tetangga pelaku, kemudian H merupakan pedagang dari air gun. Panjiyoga juga menambahkan kini ketiganya sudah menjadi tersangka dan ditahan. Meski begitu, Panjiyoga belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal penetapan tersangka dan penahanan ketiganya. Ia sebelumnya menyampaikan bahwa hasil penyelidikan awal diketahui bahwa H telah berbisnis jual beli airsoft gun dan juga air gun sejak tahun 2012. Mustafa sang pelaku penembakan membeli senjata yang dijual oleh H tanpa izin resmi seharga 5,5 juta rupiah melalui D dan juga N. Sebagai informasi, kasus penembakan nekat di kantor MUI Pusat itu terjadi pada selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 11 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Kantor MUI tersebut terletak di Jalan Proklamasi No. 41 RT11 RW2, Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!